Pemirsa ratusan karyawan di kawasan Tangerang, Mogok Kerja. Mereka bahkan masuk ke dalam pabrik dan memaksakannya untuk ikut serta. Ratusan karyawan pabrik Garmen ini keluar dari pabrik setelah sambil merobohkan papan pembatas. Tak hanya itu, mereka pun masuk dan mengajak rekannya untuk berhenti bekerja dan ikut berunjuk rasa. Aksi ini merupakan buntut dari kekecewaan buruh atas penetapan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap akan merampas hak buruh. Sementara itu, ribuan buruh PT. KHTX Sumedang, Jawa Barat memblokade jalan Cimanggung-Sumedang hingga jalan Bandung-Garut dan mengakibatkan macet sepanjang 4 km. Para buruh melakukan aksi long march PT. KHTX hingga menuju perbatasan Sumedang-Bandung. Dalam aksi unjuk rasa ini, para aksi buruh dikawal ketat oleh aparat kepolisian sambil membawa atribut lengkap dan juga berorasi. Aksi ribuan buruh yang memblokade jalan Cimanggung-Sumedang hingga jalan Bandung-Garut menyebabkan macet sepanjang 4 km. Pemirsa Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eichmann tengah mengembangkan vaksin merah putih untuk COVID-19. Atas kontribusinya dalam upaya pemberatasan COVID-19, Amin Subandrio dinominasikan untuk kategori tokoh profesional pada Indonesia Awards 2020. Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eichmann, sedang mengembangkan vaksin merah putih, vaksin untuk virus corona. Vaksin COVID-19 ini dikembangkan dengan platform subunit protein rekombina. Hingga bulan September ini vaksin sudah 50 persen selesai. Lembaga Eichmann menargetkan dalam 2 hingga 3 bulan ke depan, protein rekombinan itu bisa disuntikan pada hewan dalam tahapan uji praklinis. Pengujian praklinis itu diharapkan sudah selesai pada awal 2021 dan bibit vaksinnya bisa diserahkan ke PT. Bio Farma. Agar bisa disiapkan untuk uji klinis fase 1 pada manusia pada 3 semester ke-2 tahun 2021. Vaksin merah putih bisa diproduksi masal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pada akhir 2021. Terima kasih telah menonton!